Sebuah keluarga di Pemalang, Jawa Tengah tinggal di sebuah gubuk berdinding plastik dan beralaskan tanah. Tidak jarang rumah yang tidak layakun itu kemasukan ular dan banguninya harus menahan dingin setiap kali hujan. Bangunan di tengah kebun di Desa Tumbal, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini menarik perhatian. Gubuk berdinding plastik dan beralaskan tanah ini adalah rumah Suhadi bersama istri dan anaknya. Suhadi mengaku ia tidak memiliki cukup uang untuk menyediakan rumah yang layak untuk keluarganya. Dan gubuk ini pun terpaksa mereka huni. Saat malam tiba, keluarga ini tidur beralaskan tikar dan kasur seadanya. Tidak jarang, hewan liar seperti ular masuk ke dalam gubuk. Jika hujan lebat, keluarga ini harus menahan dingin hingga pagi menjelang. Jika dinding plastik ada yang sobek, Suhadi memperbaiki semampunya agar tidak perlu membeli plastik baru. Gubuk plastik ini sudah ditempati keluarga Suhadi sejak tahun 2022. Sebelumnya, keluarga ini berdagang tahu di Jakarta. Namun usaha itu tersapu pandemi COVID-19. Suhadi pun membawa keluarganya pulang ke kampung halaman. Untuk menyambung hidup, Suhadi bekerja serabutan, sementara sang istri sebagai pekerja rumah tangga. Jika tidak ada uang yang tersisa, keluarga ini hanya menyantap nasi dengan daun singkong rebus. Menurut Suhadi, dalam dua tahun terakhir, dia ada dua kali menerima bansos dari pemerintah desa, masing-masing 300 ribu rupiah. Pemerintah desa Tumbal, telah mengusulkan bantuan untuk keluarga Suhadi. Kemensos dan Basnas juga akan memberikan sejumlah bantuan. Di mata para tetangga, keluarga Suhadi tidak pernah terdengar mengeluhkan kondisi mereka. Kondisi keluarga Suhadi, pengundang simpati warga. Tidak jarang tetangga menengok atau membawakan makanan.